oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalin nama gua Yosal kali ini gua mau sharing tentang kaos kaki yang pernah gua beli sebelumnya yaitu monster grip gimana sih rasanya pake kaos kaki monster grip apakah blister empuk nyaman panas atau bagaimana mari gua review ya kaos kakinya sebelumnya seperti ini tuh seperti ini sama yang belum tau review singkatnya ada di youtube gua sebelumnya udah gua bikin videonya pengalaman gua pake kaos kaki monster grip ini adalah dipakainya itu kaos kakinya tebel pas di kaki gua empuk lembut dan ketika dipake ternyata sampai ini betis jadi lu bakalan kayak main kayak pake sepatu kaos kaki bola gitu ya gua beli ini harganya sekitar 32 ribuan di market best di Indonesia udah banyak kok ini yang jual tiga beli aja nah disini tuh bedanya dengan kaos kaki yang lain adalah ada gripnya yang membuat kaos kaki tidak licin jujur kemarin pas gua pake ternyata bener gak licin jadi udah gua pake ke Bukit Panisan ke Wangun Gunung Pancar balik lagi ke Panisan terus ke parkiran Prabowo ternyata bener pake kaos kaki ini tuh kakinya jadi gak gak geser-geser ya di sepatu dan yang gua rasain juga di kaki itu terasa lebih pas aja gitu di sepatu karena memang ini kaos kakinya itu tebel ya bisa dilihat tuh tebel tebel pas gua lari di trail dengan tekstur tanah yang basah bebatu sedikit kerikil pertama sih aman-aman aja ya terus di kilometer sekitar 15 sampai 17 kilometer tuh kakinya kayak agak rasa sakit ya mungkin itu karena pinjakannya aja karena pas selama lari trail gua itu nginjaknya kayak batu-batuan disitu gua ngiranya gua itu kakinya blaster ya tapi pas udah sampe bawah parkiran gua buka sepatu ternyata gak blaster cuma memang sakit aja karena mungkin karena lari terus tapakannya batu-batu jadi di tapak kaki itu kerasa agak sakit gitu tapi itu gak mengharus sih dan setelah gua pake ini mungkin kedepannya gua bakal pake kaos kaki ini lagi kalo misalkan nge-trail ya karena gua pake kaos kaki yang biasa maksudnya yang yang biasa gua pake di road gitu itu gak bisa itu gua blaster terus dan terlalu tipis alhamdulillah yang ini tebel dan gak ini gak licin ya di sepatu ini aman untuk dipake dan kaos kaki ini ini kemarin gua pake sekitar 20 km dengan waktu mulai jam 7 pagi sampai jam 12 atau jam 1 siang jam 1 siang sampai parkiran sih jadi gua rasain selama perjalanan itu selama gua lari di trail pake kaos kaki itu sangat nyaman karena memang bahannya tebel dan gak licin karena ada gripnya jadi ini sangat recommended buat lari trail menurut gua selain lari trail juga sebenernya ini bisa pake buat sepak bola ya karena masih gua cek di tokonya juga ini ternyata ada yang pake buat sepak bola badminton basket dan lain-lain mungkin olahraga lain juga bisa agar kakinya jadi nyaman gitu gak licin pake kaos kaki ini menurut gua harganya sangat murah jadi worth it lah untuk dibeli oke segitu dulu review singkat dari gua kalo ada pertanyaan silahkan komen di bawah oke terima kasih